Intro Oke, jadi kali ini kita bakal nge-review ini ya Review HG Destiny Gundam Dari seri anime Gundam Seed Destiny Ini pernah tayang juga di TV Indonesia ya Yaitu di Indosier dulu Waktu dulu Waktu zaman kamilah Jadi kita bakal mulai aja ya Reviewnya Oke guys, jadi kita mulai dari boxnya Terlebih dahulu jadi seperti ini ya boxnya Oke, by the way ini adalah rilisan awal Dari Destiny Gundam Jadi ada rilisan versi Revive-nya ya Atau versi Revisinya Tapi itu saya belum beli Jadi saya beli yang ini ya Dulu Ini tahun berapa juga saya lupa belinya kapan Oke, jadi ini adalah tampak depan Dari box Destiny Gundam versi Early Release Bagian bawahnya Nah ini Kita bakal dapet stand best ya guys Nah jadi stand best yang saya pakai itu adalah bawaannya Ya, jadi gak beli Beli baru atau beli Terpisah Tapi langsung dikasih Nah jadi mantap ya Lalu bagian sampingnya seperti ini Ya, bagian atasnya Seperti ini Ada ceritanya Nah ini jadi adalah protagonis dari Gundam Seed Destiny ya Jadi banyak orang gak suka dengan Dia ini Ya, gak tau juga kenapa Kalau gak salah karena karakter developmentnya Gak bagus ya Nah seperti ini cerita-cerita dan Bla 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 Oke kita langsung aja Lihat Aksesoris-aksesoris Apa yang bakal kita dapat di HG Destiny Gundam ini Oke jadi Pertama-tama Kita bakal dapet shield ya Oke shield Dan ini adalah tangan ya Penutup tangan Saya satukan aja Biar gak hilang ya Jadi seperti ini Dan ini penutupnya ya Untuk ngelock Penutup tangan dan shieldnya Nah kita bakal dapet satu Ini Transparent shield Ya beam shield ya Lalu kita dapet ini juga Shield yang lain ya Shield yang lain Jadi kita bakal dapet dua shield Atau dapet dua tameng ya Seperti itu guys Nah Lalu kita bakal dapet spare hand ya Kita bakal dapet beberapa spare hand Nah kita bakal dapet ini guys Ini ya Tangan ngepal Tangan ngepal Ada dua yang ini Lalu tangan yang ini juga Ya Tangan ngepal juga dah Ya Ada banyak kita dapet ya Ada tiga sekarang Lalu ini Yang Tangan ngepal yang sudah saya Rangkai ya Nah ini Seperti ini guys Tangannya Oke lalu kita bakal dapet ini ya Efek Efek beam Efek beam untuk pedang ya Untuk pedang nanti bakal kita liatin Masangnya kayak gimana Nah ini juga dapet nih Beam juga nih Efek beam Nah lalu ini juga dapet efek beam juga Nah ini untuk pisau ya Untuk pisaunya Nanti kita liat bagaimana cara masangnya Nah lalu ini ada leher stand base Ya bawaan Jadi ini Diperuntukkan untuk dua ya sebenarnya Nah Jadi Seperti ini guys Ini untuk Justice ya Untuk HG Justice Dan ini Destiny nya Nah jadi Ada dua leher Untuk di stand base nya Yang pertama untuk Destiny nya Yang kedua untuk Justice nya Ya Seperti itu Jadi stand base nya seperti ini guys Bisa dipasang ya Ini bisa dicopet by the way Nah Nah pasangnya seperti apa Tinggal kita masang seperti ini Lalu Yang ini Kedua Seperti ini juga ya Tergantung selera ya Mau kayak gimana Mau ini di belakang Bisa juga ya Nah seperti ini bisa juga Jadi banyak ya Possibility nya Banyak Nah ini tergantung teman teman Mau perlunya posonya Seperti apa Oke ini sudah terpasang ya Dengan beberapa Aksesoris Dengan Ini Wing of Light nya Juga ada Jadi Ada dapat efek Wing of Light Untuk ini ya Oke jadi Kita bakal Sambil copot-copot ya Jadi wing of Light ini Bisa kita copot ya Nah bisa kita copot Kalau teman teman Gak mau pakai Dan mau pose Idol Pose diam Nah bisa Dicopot jadinya guys Nah jadi Ini wing nya Kita tekuk Kayak gini untuk nutup Nah seperti itu Untuk gaya Idol Atau gaya Standby nya Dari Destiny Gundam Nah lalu Ini Kita Kita bakal dapat pedang ya Beam Beam sword nya Ya Nah ini bisa Di ekstensi nih Nah seperti ini guys Oke Nah dan yang tadi nih Kita bisa pasang Disini nih Ya kita bisa pasang Ini bisa diangkat ya Nah yang ini Piece yang ini bisa diangkat Kita buka dulu Kita buka dulu Nah seperti itu guys Lalu kita pasang nih Nah piece yang ini Konektor nya Kita pasang disini Oke jadi deh Ya Beam sword nya Untuk Destiny Lalu kita lihat ya Ini beam yang ini Beam yang gede Kita copot dulu Jadi seperti ini Beam yang gede Nah bisa ditekuk juga Nah ini ada handle nya ya Ada handle tembakannya ini Nah seperti itu Untuk beam nya Oke Lalu kita move on To beam rifle nya Beam rifle nya Bisa kita store disini ya Bisa kita copot juga Oke Kita copot dulu Oke sudah guys Nah jadi Ini beam rifle Untuk HG Destiny ya Seperti ini model nya Oke Nah lalu kita ke Backpack nya nih Oke backpack nya Tadi ada store Untuk store senjata ya Dua ini Nah bisa digerakin ya Jadi Untuk storing nya disini Oke Nah lalu Ini backpack nya Yang pasti ya Nah lalu ini Wing nya ya Atau sayap nya itu Jadi Gundam Seed itu Identic dengan Sayap nya yang seperti ini ya Mantap nih Jadi Habis ini kita bakal review Strike Dan strike freedom ya Oke Dan Oke disini Bisa di tekuk-tekuk ya Ada Moveable part nya Nah jadi seperti itu Untuk di bagian backpack Dan jetpack nya Nah disini Kita bakal bisa ngebuat Blade ya Beam blade Dari sini nah Nah kita bisa copot ya Dua-duanya nih Oke Jadi ini apa gunanya sih Nah ini Untuk pasang efek tadi ya guys Untuk pasang efek tadi Nah jadi disini bisa kita pasang nih Oke Nah jadi senjata dia Yang ini juga Pake yang pendek bisa juga Oke jadi seperti ini Nah oke Jadi kita bakal Dapat dua Tambahan senjata nih Untuk HG Destiny Gundam ini Oke Jadi langsung aja kita ke Artikulasi Artikulasi dari Gundam Destiny Gundam ini Come on Destiny Gundam guys Kita mulai ya Tapi kita lihat dulu nih Kegantengannya Kepalanya ganteng ya nih Mantap Oke Seperti itu guys Tampaknya Tanpa apa-apa ya Jadi ini memang Agak kurang suka nih Kalau rilisan lama Ini pasti dia Ya sorry to say Pendek ya Jadi ini gak terlalu Saya suka ya Sebenarnya Nanti mungkin Bakal saya beli yang Versi revive-nya Atau versi revisingnya nih Oke Langsung aja kita ke Artikulasi Kita mulai dari kepala 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 pasti bisa Diputar-putar 360 derajat ya Oke Tapi disini dia nyantuk nih Dagunya nyantuk Dengan kerahnya ya Jadi ya Saya anggap bisa aja ya Oke Lalu disini kita ada Shoulder padnya Shoulder padnya itu Shoulder pad lama ya Nah jadi Seperti apa sih Nah Seperti ini ya Dia mekanismenya Oke Lebih bagus ya Dari yang kemarin Nah coba kita pasang lagi Oke Itu untuk shoulder pad Nah untuk lengannya bisa Naik segini aja guys Ya Bisa naik segini aja Oke Ini untuk lengan Bisa naik segini Nah lalu untuk tekukan lengannya Semana sih Tekukan lengannya juga terbatas ya Oke 90 derajat aja nih Kalau gak salah ya Tekukan lengannya Seperti ini guys Nah lalu yang pasti bisa diputar lah Sudah pasti itu Nah lalu untuk tangannya Ini tangan buka ya Bisa Diputar juga ya Bisa diputar Tapi memang modelnya Dia nutup disini ya Untuk Desainnya Oke jadi seperti itu Untuk tangan Dan lengannya Kita ke side skirt Side skirtnya pasti bisa diputar-putar ya Bisa juga dilepas pastinya Nah untuk Front skirtnya Ini sudah saya lepas ya Nah jadi Dia bisa terpisah gini Kalau kita angkat yang ini Ini of course gak mengikut Karena udah kita pisah Nah tapi untuk Mengangkatnya ini Sudah Habis nih Nah jadi segini nih Habisnya nih Jadi kalau kita mau Menggerakkan kaki Ya Seperti ini Tendangannya ya Maksimal tendangannya Seperti ini Dan tekukannya Kalau nekuk juga Enggak habis ya Nekuknya Coba kita lihat Nah seperti ini Nekuknya Ya Nah oke Di kaki itu ada Moveable part ya Ini traster di kaki Bisa digerak-gerakin ya Nah dua-duanya Nah lalu untuk kaki Kita lihat Ini bisa moveable part ya Pastinya Nah untuk kakinya Ini gak bisa ditekuk ya Ini gak bisa ditekuk Nah lalu Ya seperti itu aja dah Kakinya Naik Dan ke bawah Seperti itu aja Kesamping Gitu aja Tapi untuk Di bagian sini Gak bisa ditekuk ya Oke Jadi itu untuk Artikulasinya Kita langsung aja Lihat Dia Di beberapa Puzzle Kemana guys Gak bisa ditekuk ya selamat menikmati selamat menikmati jadi mungkin kalau teman-teman tidak suka dengan desainnya yang rilisan lama ini teman-teman bisa beli rilisan yang versi revivenya ya oke jadi sekian dulu review kita, untuk kali ini kita bakal ketemu lagi di next video thank you guys bye